Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Emrakit Jamari PhD Dari Pekan Baru, Riau, Indonesia Saya sudah lama mencari Bagaimana wajah Christian Fren Yang serama ini Berdebat di radio Atau berdebat di Youtube Tidak ada without face Tidak ada wajahnya Nampak Nah sekarang barulah saya tahu Inilah rupanya wajah Christian Fren Nah karena itu Mari kita bahas Bagaimana tentang Christian Fren ini Menanamkan kebodohan Terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya Mari kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT Salawat dan salam kepada Junjungan alam Nabi kita Muhammad SAW Bapak, Ibu, Saudara sekalian Ini wajah Christian Fren Nah kita dengarkan ini ucapannya Nah ini dia Wajah Christian Fren Jadi Bapak, Ibu, Serta Saudara-saudara sekalian Saya M. Rakib Jamari dari Pekan Baru Riau, Indonesia Nah saya ingin membacakan apa yang mempengaruhi pemikiran dari Christian Fren Yang mempengaruhinya adalah ajaran Krishna Yang Krishna ini Dari kata Krishna inilah diambil kata Christian Yang sangat mempengaruhi filsafat Yunani Jadi Yunani itu selain dia berkembang sendiri Dia juga dipengaruhi oleh filsafat Budhism dan filsafat Hinduism Bagaimana filsafat Hindu yang mempengaruhi pola pikir dari Christian Fren Ini dia Kita bacakan ini catatan yang khusus yang kita dengar And all our yesterday have Lipset full The way it does the days Outs, outs, brief kinder Life but walking shadow The poor player Stress, truth, and phrase He's our after stage And then It's hurt, normal It's tear Told by idiot Fool, the sound, and fury Signifying nothing Artinya Dan semua hari-hari kemarin Telah memperpendek jalan orang-orang yang dungu Yang tidak menggunakan akal Kepada kematiannya Menjadi abu Nyah, nyahlah patung-patung dian Hidup hanyalah bayangan berjalan Bermain papah Yang menggigal Menyombong Dan yang menyegahi umurnya Di atas punggung Kemudian tak terdengar lagi Hidup adalah dongeng Dipaparkan oleh si pandir Penuh dengan suara dan gelora Tak punya makna apa-apa Nah jadi Bapak ibu saudara sekalian Inilah yang mempengaruhi Filsafat Yunani Dan Filsafat Krishna Dari India Yang mempengaruhi pola pikir Dari Christian Free Yang kebetulan dia Membaca kitab perjanjian baru Yang diajarkan oleh Paulus Paulus telah adalah Ahli filsafat Hindu Ahli Filsafat dari India Dan Yunani Di dalam agama Nasrani Tuhan mempunyai Oknum tiga Yaitu Allah Bapak Yang disebut dengan Father Dan kemudian Inggris disebut Father Belanda disebut dengan Father Kemudian Jerman Menyebut Father Sebagai oknum Dari Pertama Dari anak laki-laki Putra Son 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 Yang disebut semuanya Pengeran Lord Her Her Yang sebagai oknum kedua Rohul kudus Katanya Yang disebut dengan The Holy Spirit Dan sebagai oknum ketiga Adalah Bapak Sebagai mana pencipta Anak Sebagai Juru Selamat Redeemer Dan ketiga Tiganya itu adalah Oknum yang disebut dengan Trinitas Tritunggal Trinity Yang disebut dengan Dari Her Dari Her K Dan di dalam Hindu Terdapat pula Kepercayaan akan Trimurti Yang sama dengan Trinitas Yang mempunyai Beroknum tiga Jadi Trinitas itu Kesatuan tiga Tuhan itu Berasal dari Agama Hindu Yang beroknum tiga Yaitu Ada Brahma Sebagai Allah Bapak Pencipta Sebagai oknum pertama Dan kemudian ada Wisnu Wisnu sebagai Oknum kedua Dan sebagai Pelindung Umat manusia Yang dapat Menjelma Dirinya sebagai Manusia Nah inilah Yang disebut dengan Isa atau Yesus menjelma Sebagai manusia Yang ditiru Dijiblah Dari Filsafat India Oknum ketiga Adalah siwa Yang oleh Palens Yang disebut oleh Ruhul Kudus Di dalam Kristus And in there Di dalam buku Halaman 115 Siwa Ordenara Der He Gait It Das Prinsip Das Dia Aflorum Aflosung An Within Wortsung Let He Ini adalah Dikutip dari Bahasa Jerman Siwa Atau Nara Ruhul Kudus Adalah Prinsip Dasar Untuk Menguraikan Dan Memberikan Keterangan Dan Apa yang Dapat Yang Sering Kembali Dalam Mitos Krishna Telah Dibesar-besarkan Sebagai Anak Tuhan Jadi Krishna Sebagaimana Yesus Dibesar-besarkan Sebagai Anak Tuhan Padahal Dia Bukan Anak Tuhan Krishna Telah Dibesar-besarkan Sebagai Anak Tuhan Yang Lahir Pada 3000 Tahun Sebelum Masehi Yang Mengaku Dirinya Tuhan Anak Tuhan Akhirnya Mengaku Dirinya Tuhan Sebagai Sabdanya Kepada Arjuna Dalam Bhagavad Gita Menyanyian Tuhan Bhagavad Gita Di Dalam Catatan Agama Hindu For I am Good With Body Aku Tuhan Tanpa Raga Life Amorita Death Shall Not Freeze I am The Trust And The Joy Forever Apa Kata Krishna Karena Aku Adalah Tuhan Nah Ini Kata Krishna Ini Karena Aku Adalah Tuhan Dalam Tubuh Ini Kehidupan Abadi Tak Akan Musnah Aku Adalah Jalan Yang Hidup Dan Akulah Kebenaran Akulah Kebahagiaan Selama Lamanya Ini Mirip Dengan Kitab Yohanes 14 Ayat 6 Nah Apakah Diambilnya Dari Sini Ini Kita Catat Dalam Sajak Mitos Krishna Jadi Mitos Krishna Sudah Menyatakan Aku Ini adalah Jalan Yang Hidup Aku Adalah Kebenaran Ikutilah Aku Tidak Ada Yang Sampai Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Disebut Life Amor Retail Aku Ini Hidup Tidak Akan Mati That Shall Not Perish Dalam Tubuh Ini Ada Kehidupan Abadi I Am Trust Saya Adalah Kebenaran Nah Ini Adalah Merupakan Nyanyian Puisi Puisi Suci Dari Agama Hindu Disebut Dengan I Am The Trust Sayalah Kebenaran Sayalah Jalan Yang Hidup And The Joy Forever Aku Adalah Jalan Kebenaran Dan Kebahagiaan Selama Lamanya Like The Saint From Babel And Babel And Baggafat Gita Baggafat Gita From India Nah Dalam Sari Yang Keempat Ini Baggafat Gita Krishna Berkata Bahwa Ia Akan Kembali Lagi Ke Dunia Yesus Akan Kembali Ke Dunia Untuk Kali Yang Kedua Nah Disini Disebutkan Baggafat Gita Krishna Berkata Bahwa Aku Akan Kembali Lagi Pada Kali Yang Kedua Ini Punyinya In Every Egg I Come Back In Every Back I Come Back Artinya Setiap Setiap Waktu Setiap Zaman Aku Akan Kembali To Deliver The Holy Untuk Menyampaikan Kesucian Kesucian Jadi ada Kebangkitannya Yang kedua Kali To Destroy Sin The Sinner Artinya Untuk Menghilangkan Menghapuskan Dosa-dosa Menghapuskan Pajak Nah Untuk Menegakkan Kebenaran Nah Untuk Menjadi Hakim Mendekatkan Kebenaran Nah Dari sinilah Dikutip Oleh Paulus Ya Yang disebut Di dalam Bahasa Inggrisnya To Establish Righteousness Saya ulangi To Establish Righteousness Untuk Menegakkan Kebenaran Sebagai Hakim Yang Adil Nah Krishna Juga bersabda Ini Di dalam Bahasa Jerman Yang Dikatakan All For Own Love Word Hand Means Artinya Di mana-mana Dikala Ketidakpercayaan Meningkat Dan agama Yang benar Dipijak-pijak Aku Akan Datang Kembali Aku Menjelmahkan Diriku Sebagai manusia Dalam Bentuk Manusia Untuk Menegakkan Kebenaran Dan Menghapuskan Kejahatan Nah Ini dia Yang di Dalam Bahasa Jerman Disebut Und Das Bos Zu Zech Toren Aku akan Kembali Ini Yang dikutip Dari Bahasa Jerman Nah Jadi Baik Di Inggris Maupun Di Jerman Orang Sudah Mengetahui Bahwa Banyak Sekali Filsafat India Yang Dimasukkan Di dalam Kitab Perjanjian Baru Nah Untuk Jelasnya Bapak Ibu Sudara Sekalian Nah Di dalam Agama Agama Hindu Agama Buddha Filsafat Yang Terdahulu Banyak Sekali Yang Menceritakan Tentang Trinitas Yang Mereka Sebut Pada Waktu Itu Namanya Adalah Tri Sakti Dan Banyak Tri-tri Yang Lain Nah Ini Inilah Kristian Menyebut He's not a man Ok I didn't ask a man I didn't say he's a man I said You will not Spend who Allah is Ok Ok So you can't Why are you screaming Habibi Why are you screaming You cannot Spend who Allah is Ok You don't need to scream Calm down Ok Alright So You know Arabic a little bit So you're not gonna play these games with me right Ok Go to Surat Al-Mariyam You're not gonna play games Cause you know Nah You just read it in Surat 19 Mariyam We sent her Our spirit Who appeared Okay Ok So you agree The spirit came After Allah breathed a spirit Into Mariyam Yeah Not he breathed the spirit Allah breathed the spirit To Mary And the spirit Come Nah Ini katanya Allah Memasukkan roh Roh Ruh kami Kedalam Tubuh Mariyam Sehingga Mariyam Menjadi hamil Jadi cara Memurtekkan orang Islam Oleh Kristen Free Dikatakannya Ada dua yang memberikan kehidupan Pertama Allah Allah Memberikan rohnya Kepada Mariyam Dan roh itulah Yang menghidupkan anak bayi Di dalam kandungan Nah jadi ada dua katanya yang menghidupkan Nah jadi ada dua katanya yang menghidupkan Jadi pertama Allah Yang kedua roh Jadi Allah itu bersama-sama dengan roh Spirit Jadi disebut dengan spirit Nah kalau begitu Tuhan itu dua Begitulah caranya Christian Free Memurtekkan orang Islam Yang awam Jadi Pertama Tuhan yang itu menghidupkan Yang kedua roh Roh itulah yang menciptakan kehidupan Itulah kebodohan Christian Free Bahwa roh itu Sebenarnya Bukanlah Memberikan kehidupan Tapi roh itu Dikirim oleh Allah Diciptakan oleh Allah Untuk Membuat Suatu makhluk itu Menjadi hidup Bukan roh itu Yang menciptakan kehidupan Tetapi roh itu Kiriman Allah Dibuat oleh Allah Untuk kehidupan Nah itu kebodohan dari Christian Free Dan akan membodoh-bodohi Orang Islam Yang Awam Yang tidak mengerti Nah kesimpulannya Oleh Christian Free Tadi dikatakannya Yang menghidupkan Manusianya ada dua Yang pertama Yang pertama adalah Allah Yang meniupkan roh Itu menghidupkan Yang kedua Roh itu sendiri Spirit Roh itu menghidupkan Nah menurut saya Ini bodoh Christian Free Kenapa? Ada lagi yang ketiga Apa? Makan dan minum Walaupun Tuhan Menghidupkan manusia Terjadi kehidupan Adanya roh Menurut dia Itu pula menciptakan kehidupan Coba tidak makan Tidak minum Tentu tidak akan Ada juga kehidupan Nah kalau begitu Ada tiga Yang memberikan kehidupan Ada apa? Ada Tuhan Ada roh Ada makan minum Nah makan minum Ini yang memberikan kehidupan Waduh Ini kesesatan yang sangat nyata Tapi anehnya Orang-orang awam Dia mengerti bahasa Inggris Berdialog Dengan Christian Free Dia tergoda Sehingga dia mengatakan Oh ya betul ya Roh itu yang menciptakan kehidupan Bukan Allah Nah Allah ya juga Roh ya juga Jadi bertuhan lah kepada Allah Bertuhan lah kepada roh Jadi ada dua Tuhan Bodoh sekali Masya Allah Nah ini kita dengar lagi Bagaimana kebodohan Christian Keren Roh itu yang menciptakan kehidupan Jadi bukan Tuhan Tuhan hanya mengirim Yang menciptakan kehidupan itu adalah roh Nah roh itulah yang menciptakan kehidupan Maka sembahlah roh Na'udzubillahiminzalik Itu namanya syirik Di samping menyembah Allah Dia menyembah roh spirit Dia anggapnya roh spirit itu menciptakan kehidupan Padahal roh spirit itu bukan mencipta Tapi diciptakan Dikirim oleh Allah Oh Christian Free You fall You fall You fall Oh I still dub Very very dub For you statesmen And you video And listen Listen Created Jesus in a row right Yeah Yeah good Because now you're not gonna backpedal Good So you just admit The spirit is creator and life giver But he's not Allah He's the messenger of Allah So how many creators do you have Good job No You just admitted No 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 Yes you just admitted Allah is the one who breathed the spirit And the spirit is the one Katanya spirit roh itulah menciptakan kehidupan Maka kata lawan bicara No 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 Tidak Bukanlah roh itu menciptakan kehidupan Tetapi roh itu dikirim oleh Allah Agar terjadi kehidupan Masya Allah Bodohnya Christian Free Nah tapi saya tahu itu Bodohnya bodohnya dibuat-buat Untuk membodoh-bodohi orang Islam Agar musyrik Agar menyembah dua Tuhan Pertama Allah disembah Yang kedua sembah jugalah Roh Karena roh itu menciptakan kehidupan Padahal roh itu adalah Makhluk gaib ciptaan Allah Ciptaan Allah itu ada dua macam Pertama Alam gaib Alam gaib itu termasuk roh Malaikat jin Yang kedua alam syahadah Alam syahadah itu adalah Manusia Pohon-pohon Bumi Matahari Dengan anak buahnya Mercury Venus Bumi Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto Termasuk bintang-bintang Galaksi Supergalaksi Baik galaksi Andromeda Maupun galaksi Milky Way Dan semua-semua galaksi itu Ciptaan Allah Waduh Christian Free Stop Stop your statement Allah entered her body And created the life Like he said I came to give you a son So thank you You have two creators now No What does that mean He made her pregnant Yeah Jesus Yeah So the spirit Made Nah cukup lah Bapak ibu seri-saudara sekalian Semakin panjang Nanti semakin mampu Dia membodohkan orang yang Bodoh-bodoh Ternyata tidak ada orang yang terpikat Setahu saya Hanya satu orang Yang Percaya kepada dia Yang tidak tahu Asbabun nuzul Al-Quran Tidak tahu dia Tentang ayat itu Muqayyat Atau Ayat itu Mutlak Nanti tanya kepada Christian Free Yang disebutnya itu Ayatnya itu Mutlak atau muqayyat Pasti dia tidak tahu Nah karena itu Berilmulah dulu Baru Memberikan penilaian Terhadap ayat-ayat Al-Quran Demikian Bapak ibu seri-saudara-saudara sekalian Cuplikan tentang kebodohan Christian Free Nanti Saya akan ungkapkan lagi Oke Mr. Christian Free Saya berhenti Sampai disini dahulu Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam satu Tuhan Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamdulillah Selamat menikmati